Simak informasi seputar Pilkada Jabar 2024 terbaru. Sebagai informasi elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan sejauh ini masih unggul dengan raihan 75,7 persen. Tiga lawannya, pasangan Ahmad Syaiku Ilham Habibie meraih 13,8 persen, Acap Adang Gitalis 4,2 persen, dan JJ Ronald 2,7 persen. Data itu merupakan hasil survei indikator politik Indonesia pada 3 hingga 12 Oktober lalu. Sejumlah faktor menjadi penyebab pasangan DDR1 unggul. Salah satunya faktor endorsement Prabowo yang luar biasa. Seperti di tahun 2018, Sudrajat Syaiku atau pasangan, ASIK, juga diendorse Prabowo dengan tagline 2019 ganti presiden. Gerindra dan PKS Aloud dan Jabar selalu menangkan Prabowo. Sekarang giliran demul diendorse Prabowo, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil surveinya, Senin, 14 Oktober 2024. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, LSI, Jaya Dihanan, menyebut endorsement Prabowo menjadi salah satu faktor penyebab moncernya elektabilitas Deddy Mulyadi. Disamping faktor-faktor lain YG menjadi kekuatan mantan Bupati Purwakarta itu. Misalnya, ketokohan YG begitu kuat, kekuatan partai pendukung, sosialisasi YG Masif. Dari segi ketokohan saja jomplang sekali dengan tiga lawannya. Dilihat dari kedikenalkan dan kedisukaan, juga citra personalnya cukup jauh. Ini yang membuat Deddy Mulyadi dominan, tutur Jayadi dalam keterangannya. Selasa, 15 Oktober 2024. Dari hasil survei itu, tingkat kedikenalan Deddy Mulyadi sebesar 93,3 persen dan kedisukaan mencapai 93,2 persen. Sementara Ahmad Syaiku kedikenalannya 13,1 persen dan kedisukaannya 75 persen, Acep dan JG di bawah Syaiku. Penyebab lainnya, kata Jayadi, keterlambatan dari lawan-lawan politik Deddy di Jawa Barat. Keterlambatan inilah yang membuat lawan-lawan Deddy kesulitan menaklukkan luasnya wilayah di Jawa Barat dan kompleksnya sosiokultur di bumi parahiangan. Mereka very late start, sangat lambat starnya. Sementara Deddy terus mempersiapkan diri dengan pendekatan-pendekatan human interest, tegas Jayadi. Karena itulah menurut pakar komunikasi politik Karim Suryadi, jika tidak ada gempa politik di Jawa Barat, akan sulit mengubah tingginya elektabilitas Deddy Mulyadi Erwan Setiawan di Pilgub Jabar. Sementara itu, Profesor Karim mengatakan Pilgub Jabar sangat mirip dengan Pilpres 2024, di mana Golkar Solid mendukung Prabowo, juga mendukung Deddy EG kini sudah bukan menjadi kadernya. PKB dan PKS juga konsisten di jalur perubahan. Menurut Karim, tingginya elektabilitas Deddy Mulyadi adalah buah kerja keras Deddy Mulyadi yang terus menjaga popularitas selama menjadi anggota DPR setelah kalah di Pilgub 2018 lalu. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.